Intro Selamat datang di ID Nation, Ketolor Tio yang bakal mengajak kamu untuk tahu lebih banyak, lebih dalam bagaimana menjadi seorang profiter dan entrepreneur. Selain itu, kamu juga bakal mendapatkan informasi lengkap seputar kompetis tahunan ID Nation. Dan luar biasa sekali, aku seneng banget hari ini bisa bertemu secara virtual dengan teman-teman dari berbagai kota yang aku absen sih dari Bandung, dari Balikpapan, Semarang, Yogyakarta, Medan, Lampung, Jakarta, Malang, Makassar, Solo, Tasik, Surabaya, dan Magelang. Jadi ini berbagai macam kota yang sudah hadir di virtual school kali ini. Aku kenalan dulu ya, perkenalkan nama aku Altyu yang akan menemani teman-teman semuanya selama satu jam ke depan. Dan jangan lupa, aku masih melihat, masih banyak yang belum menyalakan kameranya, karena kita harus menyalakan kamera, karena kita ada challenge, virtual background, kreasi kalian dengan tema inovasi, yang nantinya akan ada tiga pemenang yang dipilih untuk menjadi juara. Akan mendapatkan merchandise spesial dari ID Nation. Jadi, ayo, aku tunggu nih, virtual background kreasi kalian, yang paling kreatif, paling asik, paling inovatif, silakan menyalakan kameranya. Sebelumnya, aku juga mau nyapa dulu. Di sini aku sudah ada ditemani oleh Mbak Dewi Sari Widjoyo, dari tim ID Nation, yang nantinya akan menjelaskan secara lengkap seputar kompetis tahunan. Aku mau nyapa dulu Mbak Dewi. Apa kabar? Halo, luar biasa, Fio. Sehat-sehat ya, Mbak? Ya, sehat-sehat. Siap, dan juga ada Mbak Dina Deliana, yang akan memberikan ilmunya nanti. Bagaimana sih seorang kitam, jadi seorang inovator dan entrepreneur. Mbak Dina Deliana, di Bandung sehat, Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Halo, Mas. Halo, Mbak Dewi. Siap, siap. Alhamdulillah, kabar baik. Oke, sekarang saya mau ajak kalian dulu nih, untuk bareng-bareng, buat melihat video dari ID Nation. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Silahkan videonya. Perjalanan kita dimulai dari sini. ID Nation menjadi ajang pencarian inovator muda di Indonesia. Di sini, semua inovator muda bertemu untuk menunjukkan inovasi, kreativitas, dan solusi terbaik bagi Indonesia. Di tahun 2018, ada Ragil bersama teman-temannya yang menciptakan inovasi keramba aqua zeoponik. Lewat ID Nation, ide mereka diwujudkan dalam produk nyata. Hai semuanya. Kenalin, aku Ragil. Aku adalah salah satu pemenang kompeti ID Nation tahun 2018. Sekarang aku lagi di Malina. Alhamdulillah, aku dikasih kesempatan buat merelasin salah satu ideku di perusahaan Tambang Batu Barak di Kecamatan Malina Selatan, Kabupaten Malina, Provinsi Kalimantan Utara. Ideku ini tidak jauh berbeda dibandingkan dengan ideku dan tim sebelumnya di Anjar, yaitu tentang keramba aqua zeoponik. Namun di sini, aku buat desain keramba yang berbeda. Perjuangan Ragil terus berlanjut. Namun, ID Nation masih harus mencari inovator muda lainnya. Pandemi bukan alasan buat berhenti, kan? Kondisi ini membuat kita harus lebih berinovasi. Tahun ini, ID Nation beradaptasi secara virtual dengan cara yang lebih mudah, berbeda, dan lebih spesial. Ada lebih dari 300 tim, seribu peserta, yang bergabung di ID Nation 2020. Mereka berjuang dalam tiga kompetisi berbeda. Kompetisi Tahunan, Kompetisi Inovasi Nasional, dan ADIA Challenge Series. Gak hanya itu aja. Tahun ini, ID Nation punya online event superkelas yang menghadirkan pembicara hebat dari dalam dan luar negeri. Kompetisi Tahunan 2020 menantang anak-anak muda Indonesia menjadi solusi dalam masalah tsunami dan pemanasan global. Kompetisi Inovasi Nasional memanggil inovator di seluruh Indonesia untuk beradu produk inovasi di berbagai bidang. Kedua kompetisi ini telah melahirkan inovator-inovator baru di Indonesia, salah satunya tim Biomek. Perkenalkan, nama saya Amin Nodi. Saya merupakan CEO dari Biomek. Semenjak kami mengikuti event ID Nation, kami mendapatkan begitu banyak pengalaman, ilmu, serta jejaring network untuk memvalidasi bisnis kami. Dan kami di Biomek semakin mendapatkan manfaat karena Biomek semakin dikenal oleh masyarakat umum. Terima kasih ID Nation. Inovator itu memang yang saya selalu percaya itu lebih kepada karakternya dulu gitu ya. Karena kan kalau berinovasi gitu ya, enggak 100% itu akan selalu berhasil gitu ya. Jadi dia pasti akan dihadapkan dengan kegagalan, kegagalan demi kegagalan. Yang dibutuhkan adalah persistensi gitu. Karakter dia harus dia bisa pantang menyerah gitu. Dan dia harus persisten, dan dia harus terus menerus mau mencoba. Hingga dia mendapatkan suatu titik cerah ya, dan berhasilan lah seperti itu. ID Nation tidak hanya mencari inovator di bidang teknologi dan energi, tapi juga karakter-karakter seni dan desain. Ini buktinya. Pencarian inovator muda masih terus berlanjut. Siapapun kamu, bersiaplah menjadi bagian inovasi Indonesia. Tunggu kami di tahun depan ya. Tunggu kami di tahun depan ya. Tunggu kami di tahun depan ya. Oke, bersiaplah jadi bagian inovasi Indonesia, saya juga mau ngeliat nih apakah teman-teman sudah siap mendapatkan merchandise spesialnya di Indonesia, karena aku masih ngeliat banyak di antara kalian yang masih belum menyalakan kamera dan menampilkan virtual background paling kreatif dengan tema inovasi. Yuk, coba dibuka kameranya langsung aja show up inovasi kalian soal virtual background yang kalian akan tampilkan. Jadi, aku masih ngeliat banyak yang belum pakai ini. Aku tunggu ya, nanti ini bakal ada pemenang yang akan dipilih di akhir acara tiga pemenang yang akan mendapatkan hadiah merchandise spesial dari Indonesia. Oke, aku mau lanjut dulu. Berikut ini aku mau undang Mbak Dina Deliana yang akan memberikan ilmunya kepada kita semuanya bagaimana sih menjadi seorang inovator dan entrepreneur. Beliau ini adalah director of the greater hub incubator SBMITB yang nggak dilakukan lagi nih pengalamannya di dunia inovasi, di dunia startup, dan entrepreneur. Bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung aja, nggak usah sungkan, nggak usah malu, tulis di kolom chat pertanyaannya seperti apa, nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Dina Delia. Mbak Dina, sudah siap ya Mbak? Siap, Mas. Siap, waktunya aku persilahkan Mbak. Silahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga masih semangat di pagi hari ini. Nah, hari ini mungkin topiknya masih melanjutkan dari yang lalu, jadi lebih kepada inovasi. dan mungkin sesuai dengan topik dari kompetisi ini gitu ya. Sekarang saya ingin mencoba memperkenalkan beberapa tip inovasi yang mungkin bisa teman-teman nanti gunakan dalam mencoba merancang inovasi pada kompetisi ini gitu ya. Saya izin share screen. Sebentar. Eh, salah. Kenapa gitu ya? Sebentar, sebentar. Oke, sudah kelihatan? Belum ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Jadi, kemarin sudah belajar banyak mengenai ideation. Sekarang lebih kepada bagaimana kita bisa menjalankan sebuah proses inovasi. Ini pas banget buat teman-teman di sini yang sedang merencanakan, mau melakukan inovasi apa ya, khususnya buat kompetisi ini gitu ya. Jadi, again, hanya untuk merimain aja ya, ini adalah bapak inovasi dunia kita ya, almarhum Clayton Christensen yang bilang bahwa memang teman-teman ini apa namanya, untuk menjadi seorang yang inovatif gitu ya, bukan hanya masalah pinter atau enggaknya ya, tapi lebih kepada behavior. Jadi, di sini memang panitia keren banget, enggak capek-capeknya merimain ya, teman-teman, mengingatkan, memberitahu juga berbagai jenis tools-tools inovasi, karena sebetulnya kalau kita menjadi seorang inovator, bukan, kita enggak mesti harus selalu jenis atau pintar ya, tapi juga kita bisa membiasakan diri kita untuk bisa menjadi seorang inovator, dan kita merubah behavior kita, kita menggunakan tools-tools inovasi gitu ya, sehingga teman-teman bisa melakukan inovasi juga, layaknya orang-orang yang memang sudah by nature ya, memang mereka sudah inovatif dan mungkin di atas rata-rata lah seperti itu. Jadi, itu bisa dirubah kalau kita merubah behavior kita. Nah, hari ini mungkin yang akan saya tekanan adalah cara-caranya ya, kita melakukan sebuah proses inovasi, dan teman-teman juga harus berpikir inovasi itu bukan hanya masalah inovasi dari sisi produk, tapi banyak aspek yang bisa kita inovasikan seperti itu ya. Jadi, reminder aja juga apa itu inovasi, lebih kepada kita justru yang harus kita tekanan adalah lebih kepada kita melihat viewpoint dari user kita, dari yang punya masalah gitu ya, itu yang penting. Jadi, bukan hanya masalah saya, saya pengen bikin inilah, belum tentu itu benar, karena itu kan dari viewpoint kita ya. Nah, kita harus mengesampingkan ego kita, jadi kita lebih mendulukan kira-kira ada masalah apa di luar sana, apa yang harus saya solve gitu ya, dan kira-kira solusi apa yang bisa saya berikan. Nah, itu penting buat teman-teman jadikan dasar gitu ya. Jadi, dan yang kedua adalah lebih kepada, ini bukan hanya masalah punya patent, atau bukan masalah hanya keren, tapi lebih kepada apakah yang kalian create, itu bisa dikomersialisasikan. Nah, itu penting banget gitu. Jadi, bukan hanya masalah membuat, dan keren, dan punya patent, tapi lebih kepada apakah ini bisa menjadi sesuatu yang sustainable, berkepanjangan, dan memang bisa menghasilkan, termasukkan buat teman-teman juga kelak ya, dimasukkan akan datang, seperti itu. Jadi, ini kita tetap perlu creativity untuk bisa inovatif gitu ya, dan jadi lebih kepada kita, kalau teman-teman melihat kreatif, itu kadang-kadang suka berpikir, itu kan kayak nature ya, kayak bawaan gitu, padahal sebenarnya enggak. Kita lebih kepada melihat pattern yang sudah ada, melalui cara yang berbeda. Nah, itu yang sebenarnya teman-teman mungkin bisa lakukan ya, kira-kira kita melihat kenapa ya orang itu begini, kenapa orang begitu, pasti ada suatu pattern yang sama. Nah, pattern yang sama ini, kita coba lihat dari different angle, bahwa itu bukan problem, tapi itu adalah solusi, itu adalah sebuah opportunity malahan gitu ya. Jadi, kalau ada kenapa ya, kenapa begini, nah itu adalah sebuah pattern, yang malah bisa menjadi sebuah peluang. Nah, peluang ini harus teman-teman garap ya, menjadi suatu solusi. Nah, jadi ini yang, gimana caranya kita bisa menggarap itu. Nah, kita hari ini akan banyak belajar mengenai itu ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita bilang, apa namanya kita bilang mengenai innovation ya, apakah itu, itu adalah kombinasi dari creativity, playfulness, dan juga good ideas ya. Tapi, dimanapun juga, semua akan percuma kalau teman-teman tidak meng-execute apa yang teman-teman itu dapatkan. Jadi, hanya 1% itu part of innovation adalah idea. The rest is about execution. Nah, eksekusi ini adalah yang paling penting, karena percuma kalau semua hanya on paper. Ya, nantipun ketika teman-teman di kompetisi ini, yang kita nilai juga adalah lebih kepada eksekusinya, udah jalan belum, udah dites belum, jalan nggak, ada yang mau beli nggak, itu adalah nilai plus ya, nanti Mbak Dewi ya akan kita nilai juga gitu ya. Jadi, memang nggak cuma masalah keren, wah ini inovatif, tapi percuma kalau keren buat diri sendiri, tapi memang nggak ada yang mau pakai juga buat apa gitu ya. Jadi, eksekusi penting, jadi nanti teman-teman boleh kita kasih waktu gitu ya, nanti untuk men-create sebuah idea, men-innovate sesuatu, dan dalam produk yang MVP sekalipun, atau mungkin prototype sekalipun ya, minimum viable product ya, teman-teman bisa lakukan testing dulu ke early customers, dan melihat bagaimana feedback-nya. Nah, feedback-nya ini bisa dijadikan bahan buat teman-teman ikut kompetisi ini gitu ya, bahwa memang ini kalau udah ada loh yang ngetes, udah ada loh yang suka, udah ada loh yang mau bayar gitu ya. Nah, itu penting banget, karena itu merupakan proof bahwa konsep yang kita akan sampaikan, itu adalah sebenarnya valid. Nah, itu penting teman-teman ya, untuk menentukan bahwa apakah memang ini idea bisa kita execution ya. Jadi, ini adalah cenderung kepada action ya, kita mencoba membuat sesuatu yang mungkin kita nggak bisa lihat sebelumnya. Nah, ini adalah realisasi ya. Dan juga mengenai connection. Nah, kita juga bukan hanya masalah menggerak sesuatu yang high tech, tapi apakah ini sesuai dengan culture kita, apakah sesuai dengan humanity yang ada di Indonesia gitu, sesuai atau enggak. Itu juga penting buat teman-teman cek gitu ya. Dan juga lebih kepada deviation, jadi kita mencoba mencari new path ya, yang kira-kira bagaimana kita bisa mengakselerasi apa yang kita create ini. Nah, ini kemarin sempat saya bahas sedikit ya mengenai tipe-tipe inovasi, tapi sebetulnya ini penting banget buat teman-teman ketahui, karena banyak yang misleading mengenai innovation. Mereka berpikir innovation adalah lebih dari sisi produk ya. Padahal kalau kita cuma fokus pada produk, itu kemungkinan untuk bisa ditiru oleh orang itu amat sangat tinggi. Gimana biar nggak bisa ditiru sama orang gitu ya, maka kita harus punya lebih dari satu tipe inovasi, yang katanya adalah sampai lima tipe lebih gitu ya. Nah, ini ada sepuluh tipe. Teman-teman bisa pilih mana yang mau teman-teman dulukan gitu ya. Apakah produk plus proses plus network plus service dan plus brand ya, atau mungkin produk plus produk system plus channel plus engagement. Nah, itu silakan teman-teman pilih. Karena semakin seperti akar ya, semakin dia banyak mengakar, semakin dia banyak akar yang tumbuh, semakin kuat si pohon tersebut. Begitu pun yang inovasi. Semakin banyak yang kita persiapkan dari sesuatu ya, baik itu produknya, channelnya, brandnya, inovasi, servisnya, dan lain-lain, itu semakin kuat juga inovasi yang kita buat teman-teman. Nah, kita akan bahas satu persatu apa ini sebetulnya ya. Nah, pertama dari segi profit model. Jadi, sebenarnya teman-teman selain dari segi produknya, perhatikan juga bisnis modelnya. Nah, profit model ini adalah bagaimana kita mendapatkan uangnya. Jadi, kalau teman-teman lihat Netflix ya, simple seperti Netflix. Netflix itu sebenarnya kalau kita lihat, apakah dia video rental industri, dia sebenarnya ngerental film gitu ya. Sebenarnya kalau dari bisnis model itu ya, dari segi bisnis itu nggak baru ya, karena video rental sudah sejak lama. Tapi yang dia inovasi adalah bagaimana dia mendapatkan uangnya ya. Jadi, dengan cara dia orang bisa, dia melihat gini loh, oh ada ngetrend YouTube nih, orang senang nonton YouTube ya. Tapi cara di YouTube itu memang hanya teaser-teaser aja gitu ya. Kadang-kadang orang pengen lebih gitu ya. Kenapa YouTube nggak bisa ngasih lebih? Karena memang dia berdasarkan pada co-creation ya, di mana orang yang mengupload video gitu ya. Gimana kalau kita sediakan filmnya gitu ya, dan kita membawa bioskop ke dalam rumah, dan kita membawa rental DVD menjadi online gitu ya, dan kita ubah model bisnisnya dengan cara pembayarannya menggunakan sistem berlangganan, seperti subscription system. Jadi, beda kayak Edovision misalkan ya, atau mungkin TV-TV berlangganan lain, di mana terbatas ya, nggak on demand, sedang kalau Netflix ini lebih kepada on demand kita, dan pilihan dari filmnya banyak. Nah, cara orang bayarnya dengan menggunakan sistem berlangganan. Nah, yang dia inovasi apa? Apakah produknya? Nggak sebenarnya, karena sebenarnya sudah ada sebelumnya. Yang dia inovasi adalah cara dia menghantarkan produknya, dan cara orang membayar produknya. Nah, jadi itu namanya profit model yang dia inovasi. Nah, ini sukses nggak? Sukses sekali, teman-teman bisa tahu ya. Di sini pasti semua juga nonton Netflix ya. Nah, terus yang kedua, ini masalah network ya. Di sini, bagaimana kita bisa meng-connect dengan other ya, untuk kita bisa meng-create sebuah value. Nah, ini ada contoh di mana ya, kalau misalkan kita lihat ya, kita punya sebuah proses bisnis gitu ya. Kadang-kadang itu nggak semua bisa kita, bisa jalankan sendiri. Nah, ini teman-teman ya. Kadang-kadang kita perlu beberapa, beberapa apa namanya, bagian yang mungkin itu sebenarnya bisa dilakukan oleh orang. Nah, kenapa? Karena itu lebih menurunkan resiko. Contohnya ya, misalkan kalau PNG, dia bikin program namanya Connect and Develop. Di mana PNG itu kan dia harus terus berinovasi mengenai produk gitu ya. Tapi, dia juga nggak mau ketinggalan, karena ternyata ada banyak soal inovasi yang terjadi di luar sana. Yaitu di luar dari PNG itu sendiri. Maka dia bikin program namanya Connect and Develop, di mana di situ ada namanya sebuah open innovation. Jadi, kalau kamu punya ide ya, kamu bisa submit, eh, PNG misalkan kamu bikin dong pasta gigi gitu ya, yang kira-kira bisa langsung memutihkan gigi sekejap, karena saya punya formulanya. Nah, kamu itu karena kerja di luar PNG, kamu bisa men-submit idea kamu ke Connect and Develop program yang dibikin oleh PNG. Nah, inovasi dilakukan PNG ini bukan inovasi produknya, karena yang berinovasi produk adalah si orang lain tadi yang bikin pasta gigi. Tapi yang diinovasi adalah cara suatu program, di mana orang itu bisa men-submit ideanya. Nah, sehingga PNG bisa memanfaatkan inovasi yang terjadi di luar dari network si PNG itu sendiri. Itu adalah inovasi dari sisi networknya, teman-teman. Ini mirip sama kayak Tarje. Tarje, dia itu mencoba memastikan dia selalu punya baju-baju yang dengan desain yang terkini. Tapi dia nggak mau punya in-house designer, karena dia rasa akan sangat costly gitu ya, dan belum tentu berhasil juga. Akhirnya di Tarje itu dia bekerjasama dengan banyak sekali desainer di luar sana untuk mendesain baju-baju di Tarje. Itu namanya inovasi dari sisi network. Jadi yang bekerja orang lain sebetulnya gitu ya. Tapi kita bekerjasama. Itu inovasi juga loh teman-teman. Terus structure. Nah, structure ini lebih kepada bagaimana kita bisa meng-organize dan meng-align talent kita dengan aset kita. Nah, kadang-kadang yang harus kita rubah itu lebih kepada structure di dalam company kita. Jadi bisa jadi bagaimana kita bisa memastikan ada komposisi orang yang superior talent dan kira-kira orang yang memang supporting saja gitu ya. Bagaimana departemen-departemen itu harus terbangun gitu ya. Apakah kita memang, karena kita itu perusahaan yang lebih banyak inovasi, apakah kita lebih banyak harus ada di R&D, atau misalkan kalau kita lebih kepada harus banyak networking dengan komunitas, apakah kita perlu ada divisi community, development gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa berinovasi dari sisi structure dari dalam perusahaan kita. Nah, itu pun inovasi. Karena tanpa ada structure yang fix, yang cocok dengan environment kita, mungkin kita tidak bisa mendapatkan sebuah inovasi yang tepat ya teman-teman. Jadi structure itu perlu kita inovasi juga secara internalnya. Nah, lalu next adalah proses. Nah, proses ini kadang-kadang kita juga perlu merubah proses. Jadi, kalau kita mau menghasilkan produk yang excellent, kadang-kadang justru bukan produk yang kita inovasi ya, tapi lebih kepada prosesnya ya. Bagaimana kita memiliki metode yang superior ya, yang bisa membuat kita menjalankan suatu pekerjaan lebih terarah dan lebih perfect gitu. Contohnya aja paling gampang gitu ya. Ya, memang Zara ya. Zara dengan fast fashion-nya dia merubah, dia punya strategi di mana ada desain baru dari, apa namanya, dari, apa namanya, dari, yang digunakan oleh model-model dunia gitu ya, bisa langsung diperlamentasikan kepada desain-desain baju dari Zara. Nah, paling gampang aja seperti ini. Bahkan McDonald's sempat nggak teman-teman punya pengalaman ya, kalau dia deliver makanannya itu kurang, lebih dari 5 menit, teman-teman bakal dapat es krim gratis. Pasti pernah ya, kayak gitu. Nah, itu adalah proses di mana McDonald's mencoba berinovasi dari sisi prosesnya. Jadi, gimana caranya? Dia merubah proses penyiapan makanannya, itu harus di bawah 5 menit. Jadi, dia ngetesting gitu ya, dengan cara bagaimana, oh, dirubah proses penyiapannya dari mulai makanan, unfreeze gitu ya, terus juga dimasak, nah itu semua harus dalam satu jangkauan tangan. Jadi, dia meredesain dapurnya si McDonald's gitu ya, untuk semua ada jangkauan tangan, karena teman-teman ternyata, kalau kita melangkah gitu ya, dari sini ngambil burger ke situ, satu langkah, udah gitu kita ngambil knife ke situ ya, itu dua langkah. Itu kalikan berapa proses ya, itu jadi wasted dalam sisi waktu. Jadi, mereka merubah proses gimana caranya agar ini burger bisa terdeliver dalam waktu kurang dari 5 menit dengan cara semua harus dalam jangkauan tangan si chefnya. Nah, itu namanya, dia berinovasi dari sisi proses, proses penyiapan dari si burger tersebut. Itu inovasi. Burgernya ada berubah nggak? Nggak ada, burgernya nggak berubah. Tapi jadi lebih cepat, dan itu memberikan nilai tambah nggak buat McDonald's? Memberikan nilai tambah. Kenapa? Karena orang jadi lebih cepat, dideliver produknya, antrian jadi lebih pendek, sehingga peluang kita untuk mendapatkan new customers akan semakin tinggi. Jadi, pemasukan pasti lebih tinggi juga. Nah, itu adalah inovasi gitu ya. Bukan di produknya, tapi di prosesnya. Oke. Nah, next, itu lebih kepada yang teman-teman paling jago lah. Lebih kepada produknya gitu ya. Bagaimana kita bisa mengembangkan fitur dan funksionalitas. Ya, ini simple lah. Kayak teman-teman, saya mau membuat apa namanya, gimana caranya biar ada suatu alat bisa mengkonekkan seluruh peralatan smart home di rumah saya. Nah, itu kan inovasi gitu ya. Feature-nya apa? Feature-nya dia bisa mendetect semua elektronik. Dia bisa secara funksional, dia bisa one touch, dia bisa one command untuk semuanya. Misalkan itu kan fitur dan funksionalitas. Itu yang teman-teman biasa dengar lah ya dengan inovasi dari sisi produknya gitu ya. Nah, lebih keren lagi kalau teman-teman melengkapi dengan yang namanya sistem. Bagaimana kita meng-create complementary product dan service. Nah, ini gimana kita bisa membuat suatu bundle ya. Yang membuat produk itu menjadi lebih robust dan lebih scalable. Dengan cara apa? Maka lebih interoperability sehingga bisa terkoneksi gitu ya. Modularity sehingga saling terpisah tapi nanti toh kalau mereka digabungkan tetap bisa terkonek gitu ya dan lain-lain. Nah, ini membantu kita membuat sebuah ekosistem di mana orang atau kompetitor tidak mungkin dengan mudah beralih ya ke sistem yang lain. Paling gampang apa? Nike. Teman-teman di sini pasti suka lari dan olahraga ya. Nah, Nike itu contohnya ya dia bikin sepatu untuk lari. Dia selalu update dengan teknologi ya sepatunya tersebut. Sehingga makin nyaman lah ini khusus buat maraton lah dan lain-lain. Itu namanya product performance. Nah, tapi Nike tahu gimana biar membuat orang itu nggak pergi ke lain hati. Dia bikin orang kalau running itu pasti dia senang juga dengan peralatan running lainnya. Lalu dia bikin peralatan running lainnya. Lalu orang juga pasti butuh application-nya. Nah, application dia akhirnya dibikin Nike running application. Sehingga semua bisa terkoneksi dan semua orang jadi tahu gitu ya bahwa oh dia lagi lari ya hari ini dan lain-lain gitu ya. Terus dia bikin sensor juga di jam dia kolaborasi dengan Apple Watch dan lain-lain. Sehingga orang itu nggak mudah misalkan tiba-tiba pindah ke Adidas. Karena sih semuanya udah terlanjur pakai app-nya Nike, sudah terlanjur pakai jam-nya Nike dan semua search Nike. Sehingga kalau mau pindah kayak belang-belang gitu. Nah, itu namanya meng-create product system teman-teman. Sehingga orang nggak mudah berpindah ke lain hati. Ya, itu pikirkan juga tuh gimana biar mengakar sehingga orang itu kayak ke macam ke kunci gitu teman-teman ya. Dia nggak bisa pergi ke product lain dengan mudah. Oke. Nah, the next adalah lebih ke service ya. Ini gimana kita bisa men-support dan meng-apply value dari offering yang kita sampaikan ya. Dari product yang kita coba berikan ya ini. Nah, ini contohnya ya Zappos. Zappos itu adalah salah satu website yang menjual sepatu. Nah, sayangnya nih CEO-nya baru meninggal nih. Kemarin padahal masih muda ya. Umur patuhan. Nggak tahu kenapa. Nah, Zappos itu kan dulu tuh membeli sepatu online itu adalah sebuah masalah lah. Sebuah ketakutan besar. Kenapa? Karena bener nggak size-nya gitu ya. Kalau nggak bener size-nya bisa ditukerin nggak. Makanya kan sepatu tuh mostly offline ya. Karena kita harus cobain. Karena bisa jadi satu brand dan brand lainnya bisa berbeda ya dari sisi sizing ya. Ada run big, ada run small, dan lain-lain. Nah, Zappos ini dia tahu kekhawatiran orang. Jadi, dia bikin website yang dimana itu amat sangat mengedepankan service. Produknya diinovasikan? Nggak, dia nggak. Dia website biasa, dia e-commerce biasa. Nggak ada yang inovatif dari situ. Tapi yang dia inovasikan adalah lebih kepada service yang diberikan dari e-commerce-nya dia. Dengan cara apa? Kamu kalau beli sepatu kamu, kalau nggak muat atau apa, boleh kembalikan dalam waktu berapa lama kita yang jemput dan lain-lain. Terus ini dijamin ukurannya benar dan lain-lain. Sehingga orang tuh kalau mau beli nyaman. Karena tuh kalau ada pun ada apa-apa, Zappos pasti menggaranti bahwa kita bisa menukar sepatu kita dan lain-lain. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan inovasi dari sisi service. Ya, teman-teman. Next, itu ada yang namanya inovasi dari sisi channel. Nah, kalau di sini, ini lebih kepada gimana kita berinovasi dari sisi channel atau cara. Atau apa namanya way of deliver your product dan juga service kepada customer dan user. Nah, ini contohnya ya beberapa channel misalkan teman-teman bisa menggunakan O2O online to offline misalkan ya. Atau pakai omni channel kita gunakan semua channel tapi semua terintegrasi dalam satu platform gitu ya. Atau misalkan kita pakai apa namanya misalkan seperti sistemnya kita ubah jadi sistem membership gitu ya. Atau kita pakai dengan cara reseller system gimana caranya biar orang bisa ngebantu jualin produk kita mirip kayak sistem MLM tapi yang lebih simplify kayak gitu misalkan reseller system. Nah, itu adalah inovasi dari sisi channelnya. Produknya mah gitu-gitu aja tapi channelnya yang kita inovasikan gitu ya agar itu bisa lebih ngeris customer lebih luas gitu ya dan bisa mendapatkan apa namanya customer baru juga gitu ya. Itu dari sisi channel. Next, itu dari sisi brand. Nah, kalau kita mencoba berinovasi dari sisi brand contohnya lah gimana kita bisa merepresent ya produk yang mau kita buat ini gitu ya. Jadi ini kenapa brand? Karena brand ini bisa membantu orang mengenal produk kita dan mengingat produk kita dan mereka prefer menggunakan produk kita seperti itu ya. Nah, di sini mereka bisa attracting buyers dan dia bisa membuat brandnya menjadi lebih berbeda dari yang lain gitu ya. Nah, Virgin Virgin itu di UK ya. Dia itu inovasinya dari sisi apa namanya dia satu brand tapi dia ada banyak sekali produk-produk rangingnya ya. Dari mulai airlines ya sampai soft drink ya sampai ada toko final dan record store sampai travel to the moon. Nah, semua menggunakan brand Virgin. Jadi, semua yang asosiatif sama Virgin itu harus cool, harus keren. Jadi, kalau orang ingat oh Virgin itu apa itu adalah brand yang amat sangat keren karena dia punya banyak sekali apa namanya options dari apa namanya produk yang itu semuanya keren terkursi dengan keren sehingga itu membuild brand Virgin menjadi lebih keren di mata user dan di mata customer-nya dia. Itu contoh dari inovasi dari sisi brand. Nah, terakhir ini lebih kepada customer engagement kalau di sini kita bagaimana kita bisa apa namanya berinovasi untuk bisa lebih berinteraksi dengan customer kita sehingga sekarang kan nomor sekarang yang paling penting adalah nomor satu paling penting adalah engagement ya teman-teman ya gimana caranya kalau kita pakai IG engagement yang tinggi kita pakai clubhouse engagement yang tinggi kita apa namanya pakai apapun ya itu engagementnya tinggi nah berarti kan kita harus meng-create sesuatu agar orang itu keep using our product ada retensinya ada terus-menerus penggunaan yang terus-menerus seperti itu nah ini contohnya ya yang yang digunakan untuk engagement adalah contohnya kayak Nintendo Wii ya dia memberikan experience di mana ada interaksi antara apa namanya di dalam ruangan dan juga on screen jadi dia kan kalau kita main Wii kan kayak main kayak main tennis beneran gitu ya padahal enggak gitu dan lain-lain nah itu contoh engagement contohnya ada lagi sekarang games-games yang udah-udah pakai virtual reality sehingga orang serasa masuk ke games-nya itu contoh engagement ya terus juga misalkan kita engagement dengan cara dengan cara kita terus-menerus berinteraksi via misalkan IG Live dan lain-lain nah itu pun cara-cara yang kita gunakan untuk bisa engagement terus dengan customer kita nah itu tadi kalau teman-teman lihat ada tiga kompok besar dari type of innovation jadi kalau yang biru ini ya itu fokus pada internal perusahaan kita konfigurasi yang bisa kita inovasikan di internal perusahaan kita sedangkan kalau di yang orange ini lebih kepada offering apa yang mau kalian tawarkan ke customer atau user teman-teman sekalian sedangkan yang orange ini lebih kepada experience-nya gimana agar kita meningkatkan pengalaman dan kepuasan dari customer kita yang menggunakan produk kita nah jadi teman-teman bisa mengkombinasikan yang biru orange dan biru orange muda dan orange tuanya ya sehingga kita bisa membuat suatu inovasi yang lebih mengakar lebih kuat dan lebih bisa bersaing di antara para kompetitor ya itu ya tadi untuk 10 tipe dari inovasi oke nah sekarang ada 9 lesson ya mengenovasi jadi selain tadi teman-teman harus coba buat lebih dari 5 tipe inovasi dari satu produk yang teman-teman create ya sehingga kita bisa lebih mengakar dan lebih kuat kayak tadi ya nah terus next apalagi yang kira-kira penting dan teman-teman harus tahu yang pertama itu lebih kepada innovation itu starts at the top ya jadi disini memang memang banyak yang bottom up tapi kalau kita tidak sebagai leader sebagai CEO atau sebagai ketua kelompoknya kita tidak mengencourage ya innovation itu tidak mungkin terjadi di grup kita jadi disini kita harus membuat visi bahwa kita harus inovasi yang seperti apa caranya seperti apa value-value yang teman-teman bawa selama meeting selama berkreasi itu apa kira-kira ya sehingga orang-orang itu nyaman mau brainstorming orang-orang itu nyaman mau mengeluarkan pikiran mereka selama misalkan kita meeting atau selama kita melakukan proses inovasi jadi teman-teman disini kalau ada yang berlaku sebagai ketua kelompok harus berpikiran terbuka sehingga teman-teman itu nyaman untuk sharing teman-teman itu nyaman untuk mengeluarkan apa yang dipikirannya mereka dan kedua R&D innovation itu terjadi dimana saja dan semua orang bisa melakukannya tapi tidak semua orang itu good at it nah makanya itu teman-teman disini saya sangat mendorong main-mainlah keluar pergi ke event pergi ke exhibition baca majalah-majalah baca medium buka kickstarter lihat apa yang lagi trending sekarang di kickstarter dan lain-lain nah itu bisa membuat kita terinspirasi jadi jangan hanya di kampus saja baca buku saja itu teman-teman tidak akan belajar apa-apa so kalau ada event ikutan kalau ada CEO yang sharing teman-teman ikutan kalau ada apa di kickstarter coba lihat apa yang trending dan lain-lain jadi buka cakrawala seluas mungkin ya mawi media apapun oke lalu inovasi itu lebih kepada tim sport ya dimana disini kita perlu berkolaborasi jadi semakin banyak peserta peserta ya anggota tim yang kira-kira datang dari keahlian yang berbeda semakin bagus karena mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda juga ya nah ini penting buat teman-teman cari tim saya itu harus harus bervariasi dari yang satu misalkan jago matematik satu jago psikologi satu jago bisnis misalkan kayak gitu jadi gimana semua itu bisa apa namanya memberikan memberikan pemikiran pemasukan yang kira-kira apa namanya bisa valuable ya sehingga kolaborasi itu penting jadi kalau mau sukses teman-teman harus harus memanage kolaborasi itu juga ya dan ini inovasi itu never easy ya tapi ini always possible disini jadi step by step project by project jadi dimana kalau kita ngerasa wah ini besar inovasinya kalian chunk kalian apa namanya coba coba ibaratnya kalau ada benang kusut teman-teman coba sisirin gitu ya kita lihat sebenarnya kita harus start dari mana sih ini gitu ya apakah kita mulai dari riset dulu konsumennya gitu ya apakah memang ada problem ini apakah memang ini yang mereka butuhkan dan lain-lain baru kita coba cari apakah kita mungkin buat produk ini apakah kita punya teknologinya gitu ya lalu kira-kira kalau kita gak bisa maka siapa kolaborator yang harus kita apa namanya harus kita ajak dan lain-lain ya jadi ini penting banget buat kita bisa tahu ya teman-teman ya dan teman-teman harus kita eksekusi jadi semua dipecah dulu karena kalau gak pusing sendiri kayak udah wah heboh sendiri nih karena kenapa karena terlalu besar inovasinya jadi kita susah untuk bisa apa namanya memulai gitu ya nah itu pasti stress sendiri jadi kalau ibarat makan coklat dan kita gak langsung masukin satu kotak gitu ya tapi kita kan pasti potek dulu dikit-dikit nah begitu pun dengan inovasi coba teman-teman dirunut dulu ya mana yang harus dilakukan awal-awal dulu gitu ya nah terus juga ini relies on trust ya jadi teman-teman disini kalau lagi diskusi sama teman-teman yang lain gitu ya coba listen to their ideas dengerin idenya mereka gitu ya kalau memang mereka berani dan mereka idenya keren kita kasih reward wah keren banget tuh bro gila gila itu gue belum pernah denger tuh sebelumnya itu adalah reward sesimpel itu adalah reward teman-teman lalu kita harus berani ambil resiko nih kita coba ya kita coba tanya ke customer mau gak dan kalaupun ditolak ya itu resiko dan itu gak apa-apa daripada teman-teman udah bikin dan malah gak laku mendingan masih riset dan itu betul-betul ketahuan bahwa memang oh ya ternyata orang gak butuhnya pernah kayak kita nah itu penting embrace resiko penolakan kegagalan dan lain-lain itu penting ya dan kalau kita udah tahu ditolak maka apa salahnya itu kita harus belajar dari failure kita oh salahnya disini oh salahnya disitu dan lain-lain ya itu penting nah terus ya kita harus mencoba mendefinisikan ukuran kesuksesan kita itu apa gitu ya karena kita harus tahu oh yang dikatakan kesukses itu apa ya berarti tandanya misalkan dari setiap proses ya kalau riset itu kalau sukses adalah dimana kita udah interview 10 orang dan kita mendapatkan jawaban dari 10-10 nya dan kita bisa belajar dari hasil interview tersebut nah itu adalah definition of sukses kalau kita bikin prototype itu kalau sukses tandanya adalah dia bisa berjalan bekerja sesuai dengan apa yang kita desain walaupun masih belum cantik misalkan itu adalah definition of sukses jadi sekecil apapun yang teman-teman lakukan tentukan target ya target kesuksesannya itu apa kalau enggak nanti teman-teman dia akan bisa progressing nah itu penting buat diinovasi ya jadi selalu monitor progressnya dan tentukan kesuksesannya itu berdasarkan apa ya dan itu harus dijurnalkan juga ya gitu nah dan ini culture of innovation teman-teman harus tahu kira-kira yang cocok sama tim kita seperti apa sama tim kita kayak apa karena belum tentu kalau kita contek cara orang berinovasi itu cocok dengan cara kita berinovasi jadi kita harus bisa mem-create culture kita sendiri teman-teman yang mungkin fit dengan dengan apa namanya dengan behavior dari tim kita itu sendiri ya itu harus dicari ya teman-teman nah terus jangan sampai environment itu define a strategy jadi kita harus membuat strategi yang bisa define your environment strategi inovasi kita itu harus bisa berbeda ya dan harus sesuai dengan apa tadi behavior kita ya kalau misalkan disini kerjanya biasanya malam yaudah berarti ngebrulnya malam habis pulih biar biar cocok gitu ya atau kita cocoknya kalau misalkan ngobrolnya itu di outdoor gitu silahkan lakukan mana yang kira-kira cocok dengan kalian nah mungkin teman-teman juga bisa tahu customer itu gak selalu benar kadang-kadang dia juga gak tahu masalah dia itu apa ya tapi dia itu ada di center dari sebuah inovasi tersebut jadi gimana dong kak caranya caranya adalah kita harus ajak ngobrol mereka kita harus deket-deketin mereka kita bikin apa sekecil mungkin kita tanya mereka benar gak ini yang kamu butuhin sih dan lain-lain itu penting banget kenapa karena kalau gak kita sering melebatkan mereka kita akan lost dan kita akan tenggelam dengan keasikan kita sendiri tanpa kita tahu bahwa apakah memang benar benar gak sih ini yang mereka butuhkan jangan sampai seperti itu ya teman-teman terakhir speed jadi kita tentukan target juga ini harus selesai ya minggu ini guys reset harus selesai minggu ini ya minggu depan harus selesai ya kita testing prototype ya minggu depan selesai ya nah itu ketua kelompoknya harus bisa memastikan speed kecepatan semakin cepat kita salah semakin bagus karena kita semakin cepat men-stop suatu calon kegagalan yang lebih besar lagi gitu ya dan kita semakin bisa mengurangi resiko kegagalan sehingga kita bisa mengurangi juga yang kita katakan dengan resiko dari sisi uang juga jadi kita bilang bahwa karena kita cepat stop maka kita gak gak apa namanya kita gak sempat ngeluarin uang yang banyak lah kayak gitu misalkan ya nah makanya speed is missing critical kalau sampai gak achieve berarti tandanya kita harus pivot nah pivot itu adalah kita merubah part of our ideas ya apakah itu besar maupun itu kecil ya seperti itu nah kurang lebih seperti itu teman-teman jadi yang bisa saya sampaikan adalah tadi ya kalau berinovasi itu kalau bisa kita jangan berfikir lebih kepada produknya tapi bagaimana dengan sistem yang lainnya ya bagaimana dengan tipe-tipe lainnya kalau bisa itu lebih dari lima sehingga bisa apa namanya bisa membuat teman-teman menguatkan lagi gitu ya proses inovasinya inovasinya tadi sembilan cara itu bisa teman-teman gunakan untuk nanti berinovasi dalam sebuah tim ya sehingga bisa lebih valuable lagi gitu ya apa yang dihasilkan dari kerja kelompoknya gitu itu sih mungkin dari saya mungkin kita ada waktu tanya-jawab ya terima kasih banyak Mbak Dina atas materinya keren banget sih ada satu pertanyaan Mbak dari Ilham Kak mau tanya untuk perkembangan industri 4.0 ini yang mengutamakan digitalisasi jenis inovasi apa yang akan sangat naik dalam 10 tahun terakhir apakah service ataupun offering wah saya bukan Cenayang ya nah itu teman-teman harusnya sendiri ya contohnya kayak gini ada salah satu yang saya lagi supaya itu dia di apa namanya di supporting ya di supporting jadi misalkan teman-teman lihat e-commerce e-commerce itu kan sekarang udah meraja lela terus juga saya gak mungkin dong bikin ada e-commerce itu udah telap gitu ya tapi teman-teman saya bisa ngapain lagi dong Kak nah kalian harus merecek gitu ya dari proses seorang baik itu seller maupun buyer ya dia bertransaksi menggunakan e-commerce misalkan nih ya dari dia awal riset sampai dia akhirnya membeli kira-kira journey-nya itu apa aja nah dari journey-nya apa aja teman-teman itu melihat mana pain kesulitan dia yang paling susah nah contohnya misalkan nih ya paling susah adalah sebenarnya pelaku UKM itu kalau mereka melakukan stocking di gudang ya dan juga pengiriman dan lain-lain itu kan painful ya artinya kalau buat kamu yang udah jualan ribuan nah ada yang keren mereka bahkan gini saya emang gak bikin di kamar saya mau bikin rental penyawaan ruangan gudang buat para UKM dan juga saya bantu mereka kalau ada order dari Shopee dari e-commerce lain-lainnya gitu ya saya akan mengirimkan dari sini jadi saya hanya berfungsi sebagai pemilik brand aja tapi yang distribusi dan lainnya itu di take over sama si startup ini nah itu adalah contoh dia bisa ngambil satu chunk masalah tapi malah itu adalah karena itu painful sekali dari mata UKM maka dia menjadi sangat sukses sekarang nah itu kalau teman-teman mau seperti itu ya cara berpikirnya saya bisa ngasih tau cara berpikirnya saya gak mungkin gak bisa tau mana yang paling sukses ya karena belum tentu gitu ya nah teman-teman lihat di perkembangan industri ini kira-kira bagaimana prosesnya kita cari mana yang paling bermasalah misalkan kayak tadi distribusi bermasalah inventory bermasalah gitu ya nah kita bikin solusi untuk itu kayak gitu misalkan contohnya gitu ya jadi kita gak bikin the whole systemnya kita ambil mana yang apa namanya proses mana yang paling painful kalian develop jadi sebuah solusi itu contoh dari e-commerce nih contoh kalau misalkan dari production dari sebuah smart fabric makanya kita lihat prosesnya the whole smart fabric smart manufacturing kayak gitu ya oh ternyata yang paling painful itu masalah pengolahan data misalkan gitu jadi semua mesin ini ngirim data kan kalau industri propernya kayak gitu ya mesinnya bisa ngomong ngomong ya dia bisa ngasih data nih gue tuh hari ini produksi kayak gini gue tuh kayak gini hari ini tuh kelelahan gue hari ini gak efektif dan lain-lain nah tapi gak ada yang bisa tapi gak ada yang bisa membaca terus data ini maksudnya apa harus gimana nah itu salah satu contoh pain nah cari solusi buat itu ya nah itu adalah contoh aja nah dari sekian banyak industry for pain kan ada banyak tuh implementasinya ya dari mulai smart manufacturing dari mulai blockchain teknologi dan lain-lain kalian cari aja chunknya yang mana yang paling painful ya jadi kita memberikan solusi buat itu gitu jadi luar itu tuh harus main teknologinya tapi bisa jadi kita di supportingnya oke itu mungkin oke baik terima kasih Mbak Dina Mbak ada satu pertanyaan lagi tapi kayaknya aku bisa ngeraku jadi sebenarnya kalau kita bikin produk inovasi apa sih yang bisa bikin kita tuh produk kita bisa long last gitu lah panjang umur teringat apa ya waktu itu jaman Nokia terus dari yang booming kira-kira collapse kan jadi kayak tips apa yang bisa diberikan Mbak Dina agar produk kita tuh bisa long last bisa berguna setiap tahun dan selalu ada gitu masih di mute oh iya aku ngomong long last itu teman-teman gini inovasi itu saya lupa ceritain ya punya kurvanya juga harus teman-teman tau kan ada kurva dari mulai early growth growth ya mature ya mature hingga dia decline nah kuncinya adalah sebelum kita masuk ke fase decline teman-teman udah berinovasi lagi set jadi namanya X curve S curve jadi dia gak pernah sampai turun baru sampai S set ditambah lagi S nya baru sampai S tambah lagi S nya terus seperti itu jadi gimana caranya dia tuh gak sampai decline nah makanya yang kalau teman-teman disini mau berbisnis gitu ya konstan hal konstan yang harus kalian lakukan adalah riset dan kita harus terus berinovasi jadi kita sebelum kita turun penjualan gitu ya kita udah berinovasi lagi eh ada produk baru eh ada channel baru eh ada cara engagement baru ya dan lain-lain jadi kita gak ngasih ruang buat ini sales turun kayak gitu karena kita selalu selalu meng cover dengan segala sesuatu gitu jadi gak sempet kasih waktu dia buat turun nah itu yang dikatakan yang tadi makanya inovasinya gak melulu mengenai produk teman-teman tapi juga ada inovasi yang tipe-tipe lainnya karena belum tentu produk terus yang inovasi produknya gitu-gitu aja kayak MACD nih ya MACD penurunan sales nih kenapa? karena unsatisfied customer lama lah segala macem jadi sebelum dia turun dia inovasi dulu oh prosesnya set terus oh servisnya set gitu ya oh channelnya set terus-terus seperti itu jadi terus salesnya tetap tinggi produknya berubah gak? enggak tetap MACD gitu kan nah itu yang mungkin bisa mencoba pertanyaan itu oke siap Mbak mungkin cukup Mbak untuk sesi Mbak Dina terima kasih banyak atas materi dan insert yang luar biasa yang aku quote adalah jangan jadi generasi mageran sih jadi kita harus lebih banyak bergerak bertemu CEO atau ikutan webinar dan lain sebagainya itu sih kata kunci yang kita dapatkan hari ini kalau kita terus harus belajar untuk lebih baik lagi ke depan terima kasih banyak Mbak Dina terwaktunya siap selalu di Bandung siap ketemu di final ya siap terima kasih mbak Dina oke teman-teman sekarang kita berlanjut ke Mbak Dewi Sariwijojo yang akan menyampaikan informasi lengkap seputar kompetisi tahunan Indonesia sama seperti sebelumnya kalau ada pertanyaan teman-teman langsung aja ngososungkan untuk ketik di kolom chat nanti akan menjawab langsung oleh Mbak Dewi Mbak Dewi sudah siap ya Mbak Dewi thank you silahkan Mbak Dewi ya thank you thank you ini saya juga mau mengucapkan terima kasih juga tadi untuk Mbak Dina Mbak Dina sudah oke anyway kita terima kasih sama insight-insight yang diberikan oleh Mbak Dina jadi semangat pagi teman-teman semua ini masih semangat-semangat semua kan ya BDW ya harusnya masih semangat harusnya masih semangat apalagi baru habis dengerin ini apa tuh talk show dari Mbak Dina banyak insight-insight yang bisa kita dapatkan yang pastinya ini bisa bikin semoga bisa membuat teman-teman sekalian semakin semangat ya untuk bisa merealisasikan ide-ide karena sebenarnya yang menentukan tadi saya juga ngambil dari apa yang sudah disampaikan sama Mbak Dina tadi bahwa sebenarnya apa yang bisa yang akan bisa menentukan keberhasilan dari kita ya sebenarnya diri kita sendiri gitu kan nah tadi Mbak Dina juga udah bilang sih bahwa salah satu part yang paling penting nih untuk bisa merealisasikan suatu ide nih adalah tahap eksekusinya gitu kan jadi memang benar banget sih memang kalau misalnya suatu ide cuma hanya akan akan remain as idea kalau misalnya kita tidak ada kita take no action gitu ya kita tidak lanjutkan ke tahap eksekusi nah disini kabar baiknya ada ide nation nih ide nation hadir ya sebagai platform yang bisa menjembatani teman-teman sekalian untuk bisa merealisasikan produk-produk inovasi yang mungkin sudah dipikirkan nih semua teman-teman sekalian mungkin udah punya nih produk-produk inovasi dipikirannya atau bahkan sudah pernah bikin prototip-prototipenya gitu kan nah dari produk kita bisa menjembatani membantu teman-teman sekalian agar produk inovasi ini bisa benar-benar menjadi suatu produk yang memberikan manfaat jadi memberikan manfaat baik-baik bagi society atau misalnya bagi lingkungan nah intinya produk tersebut produk tidak hanya menjadi suatu produk inovasi tapi benar-benar real produk yang bisa dirasakan benefitnya bagi orang-orang sekitar nah yang pastinya juga nanti kita akan bantu menjembatani supaya produk inovasi ini menjadi suatu produk yang berguna dan bisa dibuat menjadi dibawa ke tahap pengembangan menjadi bisnis oke nah tadi di awal roadshow ini sebenarnya saya ada materi sih buat di-share nah di awal roadshow sebenarnya tadi kan udah sempat kita putarkan juga video tentang aktiviti-aktiviti idea nation nih di tahun 2019 sama 2020 nah udah kelihatan nih kita ada serangkaian roadshow kemudian ada kompetisi gitu kan kita akan mengulanginya lagi di tahun 2021 kita akan cari lagi nih generasi-generasi penemu di tahun 2021 yang akan bisa melanjutkan melanjutkan inovasi-inovasinya ke tahap yang lebih ke tahap yang lebih ke tahap yang lebih lagi which is ke tahap bisnis gitu kan nah ini nanti saya akan share materinya sudah kelihatan belum materinya belum ke play sudah kelihatan ini bentuknya udah ke udah kelihatan ininya atau masih di powerpoint atau sudah slideshow sudah slideshow sudah slideshow ya oke sudah slideshow ini kira-kira idea nation activity line up kita di tahun 2021 oke jadi kita ada roadshow seperti yang sekarang diikuti oleh teman-teman sekalian jadi karena pandemi ini kita akan melakukan roadshownya kita melakukan roadshownya secara online nah nanti setelah roadshow setelah roadshow nanti kita akan ada sebenarnya basically sekarang udah dibuka juga jadi registration-nya link registration-nya juga udah dibuka itu teman-teman bisa akses di website-nya kita di website idea nation nah sudah periode registration untuk annual competition itu sudah dibuka dibuka sampai nanti tanggal kalau nggak salah tanggal 2 2 Agustus sampai tanggal 2 Agustus jadi masih panjang periodnya jadi buat teman-teman yang masih mau cari tim atau memature-kan lagi ide-nya proposalnya itu waktunya masih panjang nah dari annual competition ini nanti kita akan setelah ditemukan nih pemenang dari kompetisi nanti kita akan ada idea nation future festival jadi idea nation future festival ini basically merupakan acara puncak dari serangkaian acara tahunannya idea nation jadi di idea nation future festival ini nanti akan ada awarding sama akan ditentukan lagi nih dari pemenang-pemenang yang sudah diumumkan di annual competition akan kita kompetisikan lagi nih jadi istilahnya pemenang bertemu dengan pemenang yang lain untuk bisa memenangkan satu tiket bisa memenangkan satu tiket untuk maju ke incubation programnya kita nah di incubation program kenapa sih harus masuk ke incubation programnya kita ada apa sih di situ tim yang nanti akan yang bisa masuk mengikuti incubation programnya idea nation itu pasti akan mendapatkan funding kemudian akan mendapatkan coaching session juga sama yang di sini bedanya kita juga dengan incubation program yang lain kita akan juga support untuk mencarikan strategi partner jadi tidak hanya funding dan coaching nah nextnya nah kategori untuk annual competition kategorinya ada apa aja jadi di tahun ini kita ada 3 kategori yang pertama itu adalah green daily life solution kemudian yang kedua itu adalah energy solution dan yang ketiga waste management solution jadi yang kita tekankan di sini memang adalah yang kita cari adalah solution jadi benar-benar adalah produk inovasi yang tidak hanya inovatif ya jadi tidak hanya keren idenya jadi seperti tadi kata Mbak Dina juga tidak hanya keren idenya tapi benar-benar ide produk yang benar-benar bisa memberikan solution jadi bring solutions to the society to the environment nah untuk green daily life solution itu contohnya apa aja basically sebenarnya ini merupakan kategori yang paling umum kalau misalnya teman-teman memiliki memiliki produk inovasi yang intinya produk ini bisa memberikan bisa solving problem yang ada di lingkungan di lingkungan sekitar dan catatannya dia tidak menyebabkan bad impact ke environment nah itu basically bisa masuk ke kategori pertama nah kategori kedua itu energy solution nah ini adalah inovasi-inovasi yang memang bisa menjadi jawaban untuk untuk keterbatasan ataupun keterbatasan energi yang akan yang dihadapi saat ini jadi bisa berupa energi-energi inovasi-inovasi berupa energi-energi terbarukan atau bisa juga inovasi-inovasi misalnya berupa solusi untuk menyelesaikan masalah paskat tambangnya perusahaan-perusahaan energi saat ini nah itu juga bisa masuk ke energy solution kemudian yang ketiga yang waste management solution ini adalah inovasi-inovasi terkait dengan gimana caranya kita bisa menyelesaikan permasalahan sampah yang sekarang ini memang sudah menjadi salah satu concern dari pemerintah Indonesia saat ini jadi ada tiga ada tiga kategori jadi bisa dipilih mau dia mau ikut tiga-tiganya juga gak apa-apa as long as timnya mencukupi dan memang waktunya itu bisa teralokasi dengan baik nah untuk journey-nya registration tadi kita udah buka dari 1 Februari sampai tanggal 2 Agustus registrationnya bisa lewat website-nya kita di www.id nation .id kemudian dari setelah registration clause nanti di 2 Agustus itu nanti kita akan ada proposal selection jadi proposal yang masuk akan kita seleksi terlebih dahulu secara offline nah setelah itu tim-tim yang memenuhi kriteria akan masuk ke semifinal jadi nanti kita akan pilih 5 semifinalis dari masing-masing kategori untuk lanjut lagi ke tahap final nah di final itu nanti kita akan pilih 3 tim terbaik dari masing-masing kategori 3 tim terbaik ini nanti kita akan memberikan cash reward jadi nanti akan ada hadiah uang tunai nah tapi tidak hanya selesai sampai disini pemenang-pemenang ini nanti kita akan challenge lagi lebih lanjut akan kita pilih tim-tim terbaik yang memang secara potensi potensi bisnis paling besar untuk bisa dilanjutkan ke tahap inkubasi nah tim-tim ini itu nanti kita akan challenge lagi ke dalam di idea pitch battle untuk memenangkan satu tiket untuk masuk ke inkubation programnya kita jadi kira-kira journeynya seperti ini oke untuk informasi annual competition sendiri kira-kira seperti itu jadi kita sangat welcome untuk teman-teman sekalian karena waktunya itu juga masih sangat panjang jadi kita tidak capek-capeknya kita tidak capek-capeknya ya untuk mengingatkan teman-teman mengajak teman-teman ayo waktunya masih panjang ayo submit proposal-proposalnya ya kira-kira dari saya sih cukup sih ya informasinya saya kembalikan ke host terima kasih Mbak Dewi atas informasinya ada satu pertanyaan dari teman-teman di sini Mbak Dewi dari Muhammad Fatur mungkin ini satu pertanyaan tapi isinya dua yang pertama adalah untuk ide inovasi ini apakah berupa sistem diperbolehkan terus yang kedua apakah syarat ide inovasi ini harus sudah dikomunikasikan dengan pihak terkait external ataukah langsung aja diikutkan jadi kayak idenya harus ngobrol dulu sama pihak keluar ataukah bisa langsung aja berkondikasi dengan pihak keluar oke maksudnya sistem sudah terkoneksi dengan pihak keluar itu maksudnya gimana apakah yang saya nangkep mungkin kayak gini correct me if I'm wrong ya apakah maksudnya misalnya nih punya ide kita punya ide ini punya ide untuk solving problemnya satu entity gitu kan nah tapi apakah solving problemnya ini memang sudah harus istilahnya sudah diomongin dulu nih sudah dikoordinasikan dengan si entity ini istilahnya udah udah terlaksana atau misalnya oh ini masih jadi ide saya sendiri nih saya belum komunikasi apa-apa nih dengan si entity ini nah saya mau coba majuin ke ide nation maksudnya kayak gitu bukan coba kalau belum sesuai bisa chat ulang maaf gimana silahkan bisa bertengah yang jelaskan ya sudah benar sudah selesai mas ya oke oke basically sebenarnya itu bisa walaupun misalnya sebelum belum dikomunikasikan nih dengan entity yang bersantutan nah cuma memang ada baiknya kalau misalnya karena at the end sebenarnya targetnya ide nation ini kita bukan hanya cuma cari kemenang ya bukan hanya mau cari proof of concept gitu kan nah tapi yang akan kita cari itu memang yang akan bisa dibawa menjadi menjadi suatu bisnis yang berkelanjutan nah kalau misalnya memang ini masih belum nih oh ini saya masih baru ide saya gak apa-apa dimasukkan tapi during during the process mungkin memang akan lebih baik kalau misalnya memang sudah dikomunikasikan dengan entity yang bersangkutan karena kan istilahnya chance untuk bisa untuk untuk apa tuh namanya untuk bisa dikomersialkan atau di tahap dibawa ke tahap lebih lanjutkan akan menjadi semakin besar ya kan nah tapi gak apa-apa maksudnya kalau misalnya sekarang ini masih belum mau coba dulu juga gak apa-apa cuma memang udah harus dipikirkan di approach ke arah ke arah ke arah itu menjawab gak sih gimana memanfatur ada yang kurang jelas atau sudah paham sudah ya oke sudah mbak terima kasih mbak tapi aku penasaran mbak kan di IDN itu kan selain kita kan ada inkubasi program jadi sebenarnya apa dilakukan disana dan apa aja program yang bisa dilakukan ketika para pemenang terpilih nantinya masuk ke inkubasi program oke yang pasti nanti kalau untuk teman-teman yang terpilih tim yang terpilih untuk masuk ke inkubasi program kita akan menyiapkan serangkaian istilahnya ada kurikulum lah yang harus diikutin jadi kita akan ada coaching gitu karena biasanya memang yang sesuai dengan pengalaman kita yang sebelumnya tim-tim yang masuk itu memang mungkin secara teknikal menguasai gitu kan secara teknikal menguasai produk dan materinya mereka tapi masih belum kebayang nih gimana caranya kalau misalnya si produk ini akan dibuatkan bisnis tuh harus apa aja yang diperlukan termasuk skill-skill untuk untuk membuild suatu company kemudian untuk memanage suatu company company termasuk strategi untuk financial dan yang lain-lain nah itu biasanya akan kita bantu kita coaching kemudian yang pasti nanti kita akan berikan funding dan kita akan bantu juga untuk mencarikan strategi partner gitu untuk bisa mempercepat untuk bisa mempercepat growth-nya si si perusahaan itu gitu si perusahaan baru itu yang pasti nanti kita akan juga apa tuh namanya kita juga akan provide kita akan protect network-networknya kita agar bisa lebih mengaccelerate lagi si tim-tim ini kira-kira begitu siap jadi kita juga gak berhenti di kompetisi saja setelah itu pemenang terpilih juga akan kita undang untuk dan siap mendapatkan funding tambahan selain hadiah uang itu ya mbak ya ya karena sekali lagi sebenarnya yang kita cari disini bukan pemenang kompetisi ya tapi memang adalah tim-tim yang memang punya semangat punya semangat untuk lanjut ke tahap incubation program itu sebenarnya yang kita cari oke siap mbak Dewi dan pasti info lengkapnya kalian bisa lihat langsung di www.idination.ad jadi semua informasi lengkap soal keseratnya soal game plan apa soal proposal bisa langsung kalian lihat terima kasih mbak Dewi atas waktu dan materinya terima kasih sehat selalu mbak Dewi ya sehat selalu juga nah teman-teman dari tadi ada yang udah effort nih ngapelin virtual backgroundnya tim ID Nation sudah punya pemenangnya nah untuk pemenang virtual background adalah Muhammad Fatur dan ilham sobok 123 nah sementara untuk penanyaan terbaik itu adalah atas nama Yusea dan Muhammad Fatur kalian yang aku sebutkan tadi silahkan kirim alamat dan nomor HP melalui IG ID Nation di at en.id nation oke nah teman-teman kita sudah sampai di ujung acara virtual road show ID Nation terima kasih banyak buat semangat kalian buat antusiasme kalian keren banget pokoknya hari ini terima kasih juga buat mbak Dina Deliana yang tadi udah ngasih informasinya terus mbak Dewi atas materi yang keren sekaligus mencerahkan kita semuanya semoga teman-teman disini banyak mendapatkan insight dan berharap besar banget kalian bisa daftar langsung di kompetisi tahunan ID Nation siapa tahu dari kalian ini yang ber-40 orang ada 1, 2, 3 orang yang jadi pemenang ID Nation di tahun ini pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 2 Februari sampai 2 Agustus 2021 nah total hadiahnya adalah 270 juta rupiah dan selain itu dapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendanaan sampai 1 miliar rupiah nah jangan ketinggalan juga untuk follow social media ID Nation follow langsung IG-nya rpn.idnation dan kalian juga bisa bergabung di grup telegram ID Nation info lengkap kompetisi tahunan bisa kamu dapatkan di idnation.id sekali lagi informasi lengkapnya soal proposal soal template apa namanya presentasi dan syarat-syaratnya kalian bisa langsung datang aja di website kita di idnation.id akhirnya sehat-sehat selalu teman-teman semua terima kasih sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terus jadilah bagian inovasi Indonesia selamat siang generasi penemu ID Nation terima kasih